Jadi memang peleburan ataupun nanti kelahiran kembali itu pasti ada Memang fenomenanya pasti menakutkan istilahnya Tapi itu sudah jadi kehendak lah istilahnya sudah jadi kehendak Saya berpesan sih nguri-nguri itu, nguri-nguri leluhur kita Karena akar dari semuanya itu memang masa lalu gitu kan Yang akhirnya menjadi sekarang Nah, kenalilah dulu akarnya baru nanti kamu bakal Selamat sore Di aja, ini di era-era sekarang Itu banyak, terutama itu anak-anak yang milenial atau keginian itu Banyak yang bingung Jadi mereka itu bingung kadang mencari jati diri, kadang mencari keyakinannya Atau apa ya, titik fokus kepada sang hiyang atau ilahi Nah, menurut diajeng teknik untuk mencari Tuhan itu seperti apa? Ya, ya, teknik untuk mencari Tuhan Semua itu dikembalikan memang terentek hati ya untuk pencarian itu Dan prosesnya memang harus ada greget untuk mengetahui jati diri dan juga nanti setelah itu baru Akhirnya akan berproses gitu Sebagai awal mula memang pasti ada bingung Bingung lah untuk persoalan pencarian Tuhan gitu kan Tapi semua itu memang harus dilalui Terus habis itu juga Rasa syukur yang pertama memang Rasa syukur dulu Terus banyak sharing sama sesepu-sesepu yang beliau sudah tahu atau laku Juga beberapa tokoh-tokoh agama Kan itu juga, kita juga butuh itu untuk ilmu-ilmu pengetahuan dari segi agama Dari segi spiritual seperti itu Ya, memang rumit mas Awalnya memang rumit Tapi bagi yang ingin mengetahui teknis dari Tuhan itu sendiri Melangkahlah untuk cari tahu banyak memang Soal energi Tuhan, cahaya Tuhan Terus setelah itu partikel Tuhan itu seperti apa Terus, apa, soal Apa ya, kalau kita bilang sih Energi-energi dari alam semesta ini Yang bisa, yang bisa kita kupas soal ketuhanan itu yang seperti apa Ya memang harus banyak sharing Jadi tidak bisa kita jalan sendiri gitu Banyak-banyak sharing anak-anak muda sekarang Harus itu Ini untuk menjawab terkait pertanyaan anak-anak muda ya Biasanya anak muda itu lebih berpikir secara rasional Ketika mereka bertanya Tuhan itu seperti apa Dan dimana bentuknya seperti apa Misal Nah itu kan kita harus menjawab Secara Apa namanya Logika Logika Nah itu ketika mereka bertanya seperti itu Gimana caranya menjawab Mungkin Diajung bisa mewakili pertanyaan dari Ya, memang Yang kita ketahui sekarang kan Tuhan ini goib Maha goib kan gitu Digambarkan seperti apapun Kadang ini tidak bisa sampai masuk Di logika Tapi yang buat Kita bisa Meyakini Adanya Tuhan itu Ya adanya jagad ini Gitu Adanya jagad ini Jadi Seperti ini loh Kita itu Jadi ini ya Sebagian kecil ya Contohnya Kita Ini kan juga percikan-percikan Tuhan Nah Terus Kita pun bisa menciptakan sesuatu yang tidak Ada Contoh HP Dulu tidak ada Kenapa kok sekarang ada gitu kan Nah itu kan Berarti Tuhan pun Bisa di Bisa di Ibaratkan bahwa Energinya itu Yang bisa merasakan Ya hanya diri kita sendiri Gitu Karena ya itu tadi Sesuatu yang tidak ada pun Akhirnya ada Di Tuhan itu Itu langkah-langkah Atau caranya itu seperti apa Untuk merasakan bahwa Energi Tuhan itu ada Gini Jadi Jadi kalau Soal itu memang harus Meditasi Hening Nah kenapa sih Leluhur kita Atau Beberapa orang yang sudah lelaku Beliau itu Mencari Sampai mencari Tuhan itu Sampai Sampai Harus direwangi topo Gitu kan Harus direwangi Apa Jalan Berapa Berapa mil yang ditempuh Seperti itu Itu kan hanya untuk Ingin tahu Apa Persoalan Tentang Keajaiban Ataupun Petunjuk dari Tuhan Pengen tahu Memang Yang Apa ini Yang menyampaikan Juga goib Entah itu dari diri kita Ataupun dari luar Kan gitu Ya tinggal Tinggal Perkara keyakinan itu Memang Ada di diri kita sendiri Enggak bisa sih kita Disuruh-suruh Ataupun Meyakini bahwa Omongan orang ini Benar Gitu Karena Kita pun Enggak mengalami hal itu Ya istilahnya Kamupun Berani bersaksi Ya harusnya kan Kamu Udah menyaksikan Seperti itu Kan Belum ngelakoni Oke mbak Bicara tentang Keyakinan Atau kepercayaan Ini kan Akhir-akhir ini Kan banyak Yang merumorkan Atau mengisukkan Bahwa Tidak lama lagi Pulau Jawa itu Akan terbelah menjadi dua Itu Menurut Diajeng sendiri Pandangan seperti itu Seperti apa Ya kalau Rumor-rumor Ataupun Mungkin ramalan Ataupun Ya gambaran Itu Memang Kita ibaratkan Bahwa Dunia ini kan Oh Oh Gingsir Ataupun Cokromanggilingan Gitu kan Jadi memang Peleburan Ataupun nanti Kelahiran Kembali Itu pasti ada Memang Fenomenanya Pasti Menakutkan Istilahnya Tapi Itu sudah Jadi Apa ya Kehendak lah Istilahnya Sudah jadi Kehendak Gitu loh Memang Harus terjadi Ya sudah Karena Gini ya Permisi Banyak orang Berpandangan Para spiritualis Itu Seolah-olah Itu Banyak yang Menakut-nakuti Tentang Rumor Seperti ini Kan banyak Orang-orang Yang mengatakan Atau spiritualis Yang mengatakan Bahwa Pulau Diyawa Ini Tidak lama lagi Akan terbelah Titik temunya Mungkin Di abad Sekarang ini Untuk Menjawab Itu Diajeng Mungkin Diajeng Bisa Apa ya Menambahkan Supaya Masyarakat Tidak Berlebih Untuk Rasa Ketakut Gimana Gini Kalau Soal Apapun Nanti Yang terjadi Itu Sudah Takdir Terus Gimana Caranya Kita Bisa Istilahnya Sudah Waspada Terlebih Dahulu Gitu Kan Saya Berpesan Nguri Nguri Leluhur Kita Karena Akar Dari Semuanya Itu Memang Masa Lalu Yang Akhirnya Menjadi Sekarang Kenalilah Dulu Akarnya Baru Nanti Kamu Bakal Ngerti Pohon Sampai Buah Sampai Gimana Nanti Bunganya Seperti Itu Jadi Memang Harus Harus Olah Diri Terus Setelah Itu Olah Rasa Nguri Nguri Lagi Persoalan Leluhur Lakunya Leluhur Itu Karena Saya pun Ngalamin Gitu Kan Dan Beberapa Teman-teman Yang Masih Muda Muda Ini Ya Saya Bersyukur Bahwa Mereka Ada Greget Untuk Ingin Tahu Rasa Ingin Tahu Karena Mereka Yakin Bahwa Di Saat Kita Mengingat Leluhur Disitulah Ada Pertolongan Karena Leluhur Ini Kan Orangnya Sudah Luhur Intinya Kan Yang Jiwanya Terus Rasanya Itu Udah Udah Menyatu Sama Yang Kuasa Kan Leluhur 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 Terus Ingat Sama Leluhur Nanti Disitu Pasti Kau Bakalannya Ketemu Dengan Petunjuk Petunjuk Itu Pun Juga Dari Restu Yang Maha Kuasa Gusti Gitu Itu Caranya Bagaimana Supaya Kita Ini Menghormati Dan Mengingat Para Kedukur Salah Satu Contohnya Seperti Apa Napak Tilas Salah Satu Contohnya Itu Napak Tilas Ketempat Tempat Leluhur Yang Dulu Seperti Candi Kayak Gitu Terus Habis Itu Petilasan Petilasan Karena Jika Seperti Candi Ini Kan Kokoh Itu Ibarat Itu Sudah Jadi Filosofi Sebenarnya Filosofi Kita Semakin Kamu Mengokohkan Dirimu Apapun Yang Terjadi Kamu Akan Tetap Berdiri Tegak Seperti Itu Candi Ini Ada Filosofinya Masing-masing Memang Cuman Apa Kadang Orang Berpikir Bahwa Itu Tempat Ibadah Umat Hindu Atau Umat Buddha Gitu Candi Sendiri Ini Sebenarnya Tempat Ibadah Orang Jawa Orang Nusantara Jadi Tidak Ada Istilah Agama Apa Yang Masuk Kesitu Gitu Kan Udah Itu Aja Yang Penting Gini Loh Ingat Sama Leluhur Nusantara Kalau Kalau Memang Takut Soal Bahwa Jawa Akan Terbelah Dua Wiss Intinya Ilingo Terus Nguri Nguri Diri Sendiri Terus Setelah Itu Nguri Nguri Leluhur Habis Itu Metani Apapun Kesalahan Kita Itu Juga Dimaafkan Diri Kita Sendiri Juga Itu Nanti Pasti Dapat Petunjuk Dapat Petunjuk Di Ajeng Bicara Terkait Candi Kira-kira Rahasia Terbesar Apa Yang ada Dalam Candi Misal Di Borobudur Karena Itu Banyak Relief Banyak Seperti Cerita Berjalan Tapi Dalam Bentuk Relief Mungkin Di Ajeng Bisa Menambahkan Terkait Rahasia Candi Tersebut Candi Ini Ibarat Kitab Kitabnya Para Leluhur Kita Jadi Di setiap Candi Itu Pasti Ada Cerita Dan Memang Leluhur Kita Pun Punya Keyakinan Ataupun Punya Petunjuk Sendiri Sendiri Yang Akhirnya Dijabarkan Di Suatu Relief Itu Ataupun Candi Nah Candi Ini Kan Ada Dua Yang Seperti Borobudur Itu Kan Dulu Buddha Lebih Ke Buddha Sedangkan Seperti Prambanan Itu Kan Lebih Ke Hindu Disitupun Banyak Ukiran Ukiran Relief Yang Menceritakan Kehidupan Awal Manusia Sampai Benar-benar Perperangan Ataupun Apa yang Akan Terjadi Esoknya Itu Ada Di Setiap Relief Sebenarnya Itu Gambaran Kehidupan Sampai Sekarang Ini Di Relief Relief Candi Cuman Kan Nggak Semua Orang Bisa Mem Membahasakan Istilahnya Mengartikan Dari Relief Relief Itu Ya Memang Yang Penting Itu Gini Relief Ini Relief Apa Candi Ini Kan Punya Energi Punya Energi Dari Para Leluhur Kita Yang Biasanya Bertapat Disitu Cari Petunjuk Disitu Nah Itu Rasakan Di Saat Teman Teman Mama Kesana Itu Itu Mengingatkan Kita Kepada Yang Kuasa Juga Karena Posisinya Candi Ini Mesti Gini Terus Habis Itu Arahnya Kemana Barobudur Arahnya Pun Berbagai Arah Hadap Patung Jadi Dimanapun Kalian Beribadah Ataupun Sedang Bersemedi Dan Madep Mana Pun Itu Yang Penting Itu Antara Diri Dan Tuhan Itu Tetap Konsen Kita Lebih Konsen Untuk Mencari Apa Ya Petunjuk Yang Di Candi Itu Lebih Lebih Kalau Saya Ngomong Kalau Candi Ini Lebih Kusuk Kita Dapat Dapat Gambaran Atau Petunjuk Ataupun Juga Kilas Balik Umpama Pengen Tahu Karma Itu Karma Yang Dulu Itu Lebih Enak Kalau Dicandi Energinya Memang Energi Luar Biasa Gitu Oke Oke Terima kasih telah menonton!